Persib Bandung resmi mendepak asisten Budiman dari asisten pelatih Persib, usai manajemen mendatangkan Bayu Eka Sari untuk musim Liga 1 2023-2024. Durasi kerja sama Budiman bersama Persib Bandung, resmi berakhir bersamaan dengan rampungnya kompetisi Liga 1 2022-2023. Sebelum mengakhiri kerjasamanya, pengabdian Budiman sebagai pelatih di Persib Bandung, diawali ketika ia dipercayai untuk menunggangi tim-tim kelompok umur binaan di Diklat Persib, setelah sukses membawa tim Diklat Persib. Berprestasi, mantan Kapten Persib Bandung di era Liga Indonesia 2002 tersebut, mendapatkan promosi untuk menjadi asisten pelatih di Persib Bandung Senior pada tahun 2019. Tak hanya itu, Budiman sempat dipercayai untuk melatih tim satelit Persib, yaitu Bandung United. Pada musim lalu, Budiman sempat menjadi pelatih sementara Persib Bandung di masa transisi. Usai pelara Bert Albert mudur dari kursi kepelatihan. Di sisi lain, meskipun ditinggal Budiman Persib Bandung sudah memiliki asisten baru yaitu Bayu Eka Sari untuk musim Liga 1 2023-2024. Diketahui pelatih yang akrab di Sapa Bank BS tersebut, resmi menjalin kerjasama dengan Persib Bandung selama satu musim hingga tahun 2024. Dengan adanya kehadiran Bank BS, Persib Bandung. Memiliki amunisi tambahan di sektor tim kepelatihan pada musim Liga 1 2023-2024.